Halo, aku Sidas. Selamat datang di petualangan 100 hari Minecraft Hardcore versi 1.21. Di sini aku akan mencari diamond, mengalahkan endodragon, dan juga membuat sebuah base. Ya, meskipun aku gak tau bakal dapet sebuah trail chamber atau enggak. Tapi aku akan berusaha. Jadi, markimu. Mari kita mulai. Mengawali perjalanan, seperti biasa aku mencari terlebih dahulu beberapa resource penting yang aku butuhkan, terutama makanan untuk bekal. Alangkah beruntungnya, aku menemukan sebuah shipwreck yang didalamnya terdapat peta harta karun yang mengarahkanku langsung ke arah sebuah village. Setelah itu, aku pun menutup beberapa rumah agar lebih aman, dan tidak jauh dari sana aku menemukan kembali sebuah village dan shipwreck. Namun, sebelum itu, aku mengambil dulu harta karun yang ternyata didalamnya terdapat kejutan, yaitu dua buah diamond. Setelahnya, aku pun bergegas menuju ke dalam shipwreck untuk mengambil beberapa resource yang bisa aku manfaatkan dan segera mencari tempat untuk mengistirahatkan badan. Di dekat village kedua, aku menemukan sebuah cherry blossom jadi aku tandai area-nya dan memutuskan untuk mengambil lava bucket serta harta karun yang aku dapat dari shipwreck. Lalu, aku mengumpulkan sapi yang kutemui dan mengupgrade tool serta armor dengan menggunakan iron. Setelah itu, aku pun mulai mengumpulkan resource yang kubutuhkan untuk membuat iron golem form yang simple dan membersihkan area village yang akan aku gunakan dalam pembuatannya. Karena area yang kupakai cukup luas, jadi aku menghancurkan beberapa struktur dan juga memberikan terraform simple agar lebih bagus dari segi areanya. Aku pun memulai pembuatan iron golem form dengan bahan-bahan yang cukup simple karena tujuan utamaku adalah iron yang dihasilkan dari farm-nya agar bisa dipakai untuk ke depannya. Sementara untuk sekeliling area farm-nya, aku garuk dengan menggunakan shovel agar iron golem-nya spawn tepat di area chamber. Setelah selesai memasukkan 3 villager masuk ke area dalam farm-nya, aku pun mencari lagi resource yang masih kurang untuk digunakan dalam memberikan dekorasi. Aku juga tutup bagian atasnya agar saat hujan villager tidak terkena putir dan berubah menjadi witch. Akhirnya, pada malam hari ada zombie yang tertarik untuk masuk ke dalam area iron golem form-nya. Ternyata, tidak jauh dari area village ada sebuah ruinator portal yang di depannya ada shipwreck. Alhasil, aku ambil beberapa resource yang ada di dalamnya, lalu memulai perjalanan untuk mencari sebuah biome jungle peserta dengan resource lain. Di tengah jalan, aku menemukan 2 shipwreck dengan resource yang bagus karena di dalamnya terdapat diamond yang bisa kugunakan. Di sepanjang jalan, hanya shipwreck yang terus kutemukan dengan berbagai macam resource yang ada di dalamnya, hingga aku menemukan sebuah biome jungle yang di tengahnya terdapat ruinator portal. Aku pun mengambil seluruh blok obsidian yang dibutuhkan untuk bahan nether portal yang akan aku buat di area village. Setelahnya, aku mengumpulkan bahan yang kucari mulai dari kayu jungle, sapling, semangkah, dan juga bambu yang cukup banyak. Saat perjalanan menuju bulang, aku menemui kembali sebuah ruinator portal dan juga biome dark oak forest. Di dalam chestnya terdapat banyak makanan, lalu untuk tambah-tambah, aku ambil lagi seluruh blok obsidian yang kubutuhkan. Aku juga menemukan mushroom yang bisa jadi bahan untuk ramuan di tengah kayu dark oak. Tapi karena malam hari, jadi aku berlindung di area atas pohonnya. Hingga saat pagi pun tiba, aku mengumpulkan red mushroom, brown mushroom, serta dark oak, sapling. Aku pun melanjutkan lagi untuk pulang dengan mengumpulkan beberapa resource yang kutemui di sepanjang jalan. Saat tiba, karena makananku terlalu sedikit, jadi aku memutuskan untuk membuat sebuah farm yang kecil dengan menggunakan kayu dark oak yang sebelumnya telah diambil dan menempatkan area farmnya secara acak. Aku juga mulai menanam bahan makanan yang paling mudah untuk diolah, serta menanam sapling kayu jungle dan dark oak. Setelahnya aku membuat nature portal dengan menggunakan keseluruhan obsidian yang kuambil, lalu menanam bambu di area sekitarnya agar saat tumbuh bisa kumanfaatkan. Karena aku lupa dengan resource yang ada di perahu, jadi nature portalnya aku tambah, beserta dengan crying obsidian dan memberikannya dekorasi. Lalu mulai mengatur beberapa resource yang berada di dalam chest. Aku pun masuk ke area nature portal dan spawn di biome warped forest, jadi mulai mengumpulkan beberapa resource seperti shroom lake untuk pencahayaan nanti di area base. Karena membutuhkan resource lain, jadi aku kumpulkan gold agar bisa bertukar barang dengan piglin, dan disini jumlah gold yang dikumpulkan itu cukup banyak. Jadi aku pun mulai membuat jebakan dengan gold agar piglin tidak kemana-mana saat proses barter berlangsung. Hingga aku pun terjatuh ke bagian area lain karena tidak sadar ada sebuah lubang tepat di bagian bawah blok yang kuhancurkan. Lalu karena proses barter telah beres, aku pun mulai mengatur resource yang akan dibawa dan melanjutkan untuk mencari sebuah nature portal. Setelah menemukannya, hal yang paling menguntungkan adalah karena bagian dari blaze spawnernya cukup terbuka, jadi aku langsung menggunakan potion dan mulai membuat sebuah ruangan untuk mengumpulkan blaze rod. Setelah selesai untuk membuat ruangannya, aku pun berdiam diri untuk mengumpulkan blaze rod yang cukup dalam membuat ramuan serta hal lainnya, meskipun agak terlalu lama dalam menunggu blaze-nya untuk turun. Tidak jauh dari bagian spawner blaze, aku menemukan area tangga yang dibawahnya ada netherworld, bahan utama pembuatan ramuan, jadi aku ambil berserta dengan soul scent-nya. Setelah sampai di area nether portal kembali, aku berugas untuk membuat sebuah area agar bisa mengumpulkan enderpole yang kubutuhkan untuk mencari stronghold. Di bagian pillage, aku membuat area untuk menanam netherworld sementara, agar lebih banyak yang bisa dihasilkan dan tentu tidak jauh saat membutuhkannya. Lalu membuat sebuah form sugar can untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan buku. Setelahnya, aku mencari ikan karena di area pillage banyak kucing berkeliaran yang bisa dijadikan sebagai hewan peliharaan. Setelah berhasil mendapatkan satu ekor kucing untuk menjadi hewan peliharaan, aku juga membuat sebuah cow form yang simple karena membutuhkan makanan yang cukup lebih baik dan banyak selain dari form sebelumnya. Hal yang paling susah adalah memasukkan sapi ke dalam area formnya, jadi aku dorong hingga masuk seluruhnya ke bagian dalam. Aku juga menambahkan water bucket agar lebih mudah untuk memberi makannya, serta menerangi area sekitar pillage yang kutempati, ditambah pengawasan dari iron golem yang kubuat. Aku mulai mencari ore yang ada dengan mining di area cave, lalu mencoba untuk menelusuri areanya agar bisa mendapatkan diamond yang aku butuhkan untuk upgrade. Setelahnya, aku berpikiran untuk mencari diamond dengan split mining, jadi aku mulai untuk pengerjaan secara lurus terlebih dahulu dengan jarak 1 banding 2 untuk setiap bagian tunnelnya. Di tengah pengalian, aku pun menemukan sebuah deep slate diamond serta gold, dan untuk setiap tunnel mining, aku gali sekitar ketinggian 4 blok. Siapa tahu ada diamond yang tersembunyi dan tidak sempat aku ambil. Aku menemukan kembali deep slate diamond, dan membuka areanya agar lebih terlihat, dan nantinya aku akan ambil jika ada fortune 3. Dengan menempuh waktu panjang untuk mining, sayangnya aku tidak mendapati deep slate diamond kembali, dan hanya disuguhkan deep slate, gravel, redstone, gold, dan juga lapis lavelis. Setelahnya, karena area tunnel terlalu berantakan, jadi aku menghancurkan bagian atas dan bawahnya, untuk diganti menjadi sebuah deep slate yang lebih bagus dengan sebuah penerangan dari lantern yang kubuat. Lalu mengambil beberapa redstone untuk menambah XP. Akhirnya, aku menemukan kembali bungkahan deep slate dengan diamond yang ada di dalamnya. Aku pun ambil beberapa resource yang telah dikumpulkan untuk menjadi bahan bangunan selanjutnya, hingga tiba di area permukaan kembali. Karena ada phantom yang berterbangan, aku memutuskan untuk mengumpulkan phantom membran sebagai bahan dari ramuan slow falling. Aku juga mengumpulkan bambu untuk dijadikan sebagai blok dan juga bahan dari pembuatan mob grinder yang akan aku buat, lalu pergi memanen tumbuhan yang sudah ditanam sebelumnya untuk dijadikan sebagai cadangan makanan. Di tengah pengumpulan, aku terkena serangan secara masif dari zombie yang tiba-tiba berdatangan entah dari mana. Di sini, aku mulai menyiapkan bahan yang akan aku gunakan dalam pembuatan mob grinder, terutama mengubah beberapa blok deep slate menjadi beberapa varian yang lebih bagus. Aku juga membuat komposter untuk mendapatkan banyak bone meal agar bisa lebih mengerangi resource tanaman yang kurang dibutuhkan di dalam chest. Karena resource dirasa masih kurang, jadi aku kembali mengumpulkan serta mengatur beberapa bahan, terutama di sini untuk dekorasi yang akan aku pakai di area sekelilingi. Sejalan dengan komposter yang menghasilkan bone meal, aku pun mulai menumbuhkan moss blok di area tanah village agar bisa mendapatkan moss carpet. Aku pun memulai pembuatan mob grinder dengan ketinggian 128 blok di atas air. Untuk area pengumpulannya, terdapat padu padanan antara strip, bird's log, sand, dan bambu. Dengan penerangan menggunakan shroom light dan lantern di setiap sisinya, serta memberikan juga trapdoor punch dan pet skate untuk menjadi pagar pembatas agar lebih aman. Selanjutnya, untuk chamber mobnya, aku menggunakan full smooth deep slate dengan beberapa varian yang dibangun sekitar ketinggian 16 blok ke bagian atas. Dan untuk bagian mob spawnnya, aku sengaja taruh moss carpet sebelumnya agar tidak ada spider yang spawn. Di bagian atap, ditutup dengan smooth deep slate slab dengan bagian samping yaitu jungle trip door agar ada perpaduan antara warna orange dan hitam. Setelahnya, aku memberikan tahapan terakhir dengan membuat dekorasi simple di sekeliling bagian atas menggunakan perpaduan antara chain, bambu pants, dan jungle pants yang menjuntai di setiap sisinya untuk menambah kesan yang lebih bagus daripada mob grinder-nya. Untuk persiapan, aku mengumpulkan beberapa bahan ramuan yang akan kugunakan dalam menelusuri The End melawan Ender Dragon. Aku juga membuat water bottle yang cukup banyak untuk membuat potion slow falling dan strange dengan penambahan khusus dari item-item lain yang kugunakan agar lebih baik dalam penggunaannya. Setelah itu, aku menemukan lagi kucing untuk dijadikan hewan peliharaan dan mengambil spider eye untuk dijadikan sebagai fermented spider eye, yaitu bahan utama pembuatan potion of weakness. Aku juga kembali ke nether, mengumpulkan nether ray, gold, dan juga enderpool tambahan, manakala enderpool yang kupakai itu rusak. Karena membutuhkan beberapa item, aku membuat ruangan untuk menempatkan sekitar 2 villager yang akan dijadikan sebagai librarian dan pleasure. Untuk area-nya, aku buat cukup luas agar lebih leluasa untuk melakukan parter dengan villager-nya. Setelah beres, aku pindahkan villager ke dalamnya dan memberikan penerangan di setiap sisinya lalu membuat tempat untuk bekerja. Sembari menunggu malam, beberapa resource yang ada, aku pindahkan ke area dalam rumah villager dan setelahnya memasukkan zombie ke dalam ruangan yang telah diisi oleh villager. Karena telah terinfeksi oleh zombie, aku mulai melakukan penyembuhan dengan potion of weakness dan juga golden apple yang kupunya. Setelah villager sembuh, aku mengatur dan mengumpulkan terlebih dahulu beberapa resource yang ada di dalam mob grinder yang akan aku gunakan mulai dari bow, arrow, bone, dan juga gunpowder sebagai bahan roket. Aku juga memulai pencarian sebuah buku mending dari librarian, meskipun saat dalam pencariannya terdapat beberapa buku yang sangat bagus, tapi setelahnya aku mendapatkan mending dengan harga murah. Di bagian lain, aku membuat sebuah area untuk enchantment, tapi karena ada bahan yang kurang, jadi aku pergi terlebih dahulu ke area mob grinder untuk mengumpulkan XP dan resource. Dengan mengambil satu blok obsidian, aku pun membuat enchanting table, lalu mempersiapkan area kerja yang akan aku pakai. Beruntungnya, aku mendapatkan fortune 3 sekali enchantment. Jadi, aku mulai untuk mengambil beberapa deepslate diamond yang sebelumnya telah ditandai untuk diambil. Tepatnya, di area mining tunnel serta cave. Cukup banyak diamond serta ore lainnya yang bisa diambil. Aku pun melanjutkan kembali menggali mining tunnel yang masih belum terjamah serta menemukan deepslate diamond yang tersisa dan bisa dimanfaatkan. Meskipun, yang paling banyak ialah redstone, gold, dan lapis lapulis. Karena masih penasaran, aku pun menggali lagi keseluruhan area mining tunnel dan mendapatkan deepslate diamond serta ore yang ada. Sementara untuk menghemat inventory, ore yang didapat kugabungkan. Setelahnya, aku kembali ke bagian atas untuk mengupgrade beberapa armor, tools, serta weapon. Dengan memberikan enchantment yang cukup meskipun tidak semuanya. Dalam persiapan, aku mengumpulkan serta mengatur terlebih dahulu beberapa perlengkapan yang akan dibawa dalam mengalahkan ender dragon. Terutama ialah makanan yang paling penting dalam inventory. Dan untuk menambah exp, pada malamnya zombie bermunculan dan menyerang. Setelah itu, aku pun membuat sebuah area yang cukup luas untuk menanam pumpkin dan watermelon yang ada di dalam chest agar bisa dimanfaatkan. Dan untuk mempermudah proses panen, agar tidak terinjak, aku simpan beberapa slab dari deepslate di bagian irigasinya. Lalu di bagian mob greener, aku pun berdiam diri kembali untuk mengumpulkan exp dan juga resource yang harus dilengkapi. Karena membutuhkan emerald cukup banyak, jadi aku barter dengan pletcher menggunakan stake. Lalu mengumpulkan kayu jungle untuk dijadikan stake yang cukup banyak. Setelahnya, aku hanya menunggu mob untuk drop item yang kubutuhkan di area mob greener. Aku pun memulai perjalananku kembali untuk mencari stronghold, meskipun saat pertama kali melemparkan enderpolnya malah hancur. Menyusuri setiap area biome, di tengah jalan ada sebuah villager. Jadi, aku menyempatkan untuk menjenakan kembali seekor kucing. Meskipun cukup banyak area yang kutemui, hingga akhirnya enderpol yang kulempar masuk ke area bawah. Jadi, aku memutuskan untuk dig down dengan sangat hati-hati. Setelahnya, aku menemukan end portal, lalu menghancurkan silver piece spawner, menutup lapa, dan memberikan setiap sisinya dengan menggunakan lantern sebagai penerangan. Portal pun akhirnya terbuka. Aku meminum potion yang dibawa, hingga akhirnya bersiap melawan ender dragon. Fokus utamaku ialah menghancurkan ender stronghold yang ada di area menara, dan segera mengumpulkan napas naga ke dalam botol yang telah digunakan. Hingga akhirnya ender dragon pun tumbang, dan aku mengumpulkan XP dan ender 8 sebagai salah satu oleh-oleh yang akan aku jadikan sebagai dekorasi. Setelahnya, aku masuk ke area gateway untuk mengumpulkan dual block yang cukup banyak, agar bisa melewati area void yang sangat jauh antara tiap lane-nya. Butuh waktu yang lama untuk melewati area void. Akhirnya, aku menemukan nct lengkap dengan ship. Jadi, aku mulai mengumpulkan beberapa resource, termasuk yang paling penting ialah elytra yang aku butuhkan. Lalu, tidak jauh dari sana, setelah aku mengumpulkan beberapa resource yang ada, aku menemukan lagi 2 nct yang berdekatan. Alhasil, aku pun mengumpulkan resource yang terdapat di antara nct serta ship yang ada di dalamnya. Aku juga mengumpulkan beberapa obsidian yang ada di area main island untuk bahan membuat ender chest. Lalu, mengambil beberapa kayu spruce dan juga sapling, serta menyimpan resource yang telah aku dapat dari perjalanan sebelumnya. Karena XP ku cukup banyak, disini aku coba untuk mengupgrade beberapa enchant pada pickaxe, axe, dan changkul. Dengan enchantment yang dibutuhkan mulai dari shield torch, fortune, dan juga mending agar bisa dipulihkan kembali. Tujuan selanjutnya, aku pun membuat sebuah penyimpanan untuk bahan dari pembuatan enderman farm dan juga base ku. Karena tidak mungkin aku diam terus-menerus di area village. Aku juga membuat sebuah cobblestone generator yang cukup untuk mengumpulkan stone yang menjadi bahan utama dari dua bangunan yang akan aku buat. Untuk bagian generatornya, aku menggunakan varian deepslate dengan penerangan juga agar tidak terlalu gelap. Dan setelah selesai, aku pun AFK sebentar sampai cobblestone yang kubutuhkan tercukupi. Dengan stone yang sudah terkumpul cukup banyak, aku pun mulai membuat varian yang ada dan membuat persiapan lain agar nanti saat dibutuhkan bisa langsung diambil dari chest. Lalu aku pun pergi ke area nether untuk mengumpulkan ender pole dalam membuat ender chest agar bisa mengambil resource yang tersimpan di dalamnya. Aku juga mengumpulkan resource di area taiga seperti spruce, spruce sapling, dan quartz bird yang akan dijadikan sebagai dekorasi bagian jalan. Lalu mengumpulkan beberapa kayu yang telah aku tumbuhkan di area village. Karena aku tidak punya nemptek untuk menamai endermite nanti, aku pun terus bertukar barang dengan villager librarian hingga ia menjadi master agar lebih mudah untuk mendapatkan item nemptek beserta dengan resource lainnya yang bisa kumanfaatkan. Setelahnya, aku pun membersihkan area village yang terlihat berantakan agar lebih rapi dan juga mengumpulkan resource yang masih ada di area village-nya. Hingga hujan pun melanda, aku memutuskan untuk membuat beberapa parian dari resource yang telah kukumpulkan untuk dipakai di area dalam base nanti. Untuk beberapa item resource yang kubutuhkan, aku mengumpulkannya dari setiap area yang kutemui sebagai bahan ataupun dekorasi untuk menghias atau melengkapi area bangunan yang kubuat. Aku juga mengumpulkan beberapa clay sebagai bahan dasar dari pas untuk dekorasi entah itu ukuran kecil ataupun besar. Sementara untuk item dan resource yang telah lengkap, aku simpan di shulker agar lebih cepat untuk mengumpulkan resource lainnya. Sebagai bahan utama, kayu spru sendiri aku kumpulkan lebih banyak dan membuat beberapa macam pariannya untuk menjadi bahan paling penting dari area bangunan yang akan aku buat nanti agar lebih detail. Setelahnya, aku juga mengumpulkan moss carpet dengan menggunakan bone meal di area village yang cukup luas. Agar bisa digunakan pada area yang dibutuhkan entah itu untuk dekorasi ataupun mencegah mob untuk spawn. Setibanya di area di end, aku kembali mengumpulkan resource yang ada beserta dengan ender pole untuk digunakan dalam memunculkan endermite. Lalu membuat jalan ke area pulau yang tidak terlalu dekat dengan pulau utama. Untuk memudahkan akses jalan, disini aku menggunakan lapa yang mengalir ke bagian bawah lalu disambut dengan air agar menjadi sebuah cobblestone. Hingga akhirnya, aku membuat sebuah jalan sekitar 128 blok untuk membuat area form agar lebih jauh dari main island. Bagian dasar formnya, aku menggunakan perpaduan antara stone dan stone brick ditambah dengan penerangan menggunakan strum light agar tidak terlalu gelap di beberapa sisinya. Sementara chambernya sendiri tersimpan sekitar 9 hopper dan 3 chest besar untuk menampung ender pole yang jatuh dari endermennya. Agar tidak ada endermen yang spawn di area chamber, aku menambahkan moss carpet di sekelilingnya disambung dengan membuat sebuah lorong tinggi ke bagian atas sekitar 13 blok dengan jarak 2 blok untuk setiap barisnya. Setelah lorongnya selesai, aku membuat area yang cukup luas agar bisa menjadi tempat spawn untuk endermen. Lalu mengisi seluruh area tempat spawnnya menggunakan stone dan stone brick yang kutaruh secara acak. Agar bisa menarik perhatian endermen, aku mulai menghadirkan endermen meskipun resikonya sangat tinggi. Karena saat menyerang, cukup banyak hati yang hilang jadi aku dengan panik terbang menggunakan elytra. Dengan tergesa-gesa, aku pun memasukkan endermennya ke dalam kart lalu membersihkan area sekelilingnya. Sambil menunggu endermen yang mulai terpancing dan masuk ke area chamber. Untuk sekaligus, kugunakan dalam mengisi XP dan memulihkan beberapa armor, weapon, serta tool yang kugunakan. Hingga akhirnya level 2 pun menginjak 100, jadi aku pergi ke area village dan bergegas untuk membuat potion night vision yang akan aku gunakan untuk mencari sebuah warm ocean ruin. Di tengah perjalanan, aku mendapati sebuah area cave yang berdekatan langsung dengan village. Lalu mengambil beberapa resource yang kutemukan mulai dari ore yang cukup banyak, spore blossom untuk dekorasi, dan juga seekor axelotl sebagai peliharaan. Setelahnya, aku pun membuat sebuah brush untuk mencari telu sniper yang biasanya ditemui di area warm ocean ruin. Tapi tidak jauh dari sana, aku pun menemukan kembali sebuah cave yang didalamnya terdapat banyak axelotl yang bisa diambil untuk nantinya dijadikan sebagai penghuni dari area sanctuary yang akan aku buat. Berdekatan dengan cave tadi, akhirnya aku menemukan warm ocean ruin. Jadi aku pun mulai meminum potion water breathing dan juga night vision. Lalu sesegera mungkin mencari sand yang terlihat mencurigakan. Serta mendapatkan beberapa resource yang bisa diambil, hingga setelah lama mencari, akhirnya telur sniper pun kudapatkan. Untuk memberi makan axelotl, aku juga mengambil beberapa ikan yang ada. Di samping itu, karena kurasa masih ada axelotl di area cave sebelumnya, jadi aku memutuskan untuk mengambilnya kembali agar lebih banyak yang bisa dibawa ke area base ku nanti. Dirasa tidak akan bertahan lama, aku pun menambahkan enchantment untuk elytra yang kupakai menggunakan mending serta unbreaking di dalamnya. Aku pun mulai mempersiapkan resource yang akan aku pakai dalam pembuatan base yang lokasinya tepat di area dekat village, lalu memindahkan seluruh item resource yang ada untuk disimpan di area chest yang telah ku siapkan. Aku juga tertarik dengan kayu baru yaitu cherry blossom untuk dijadikan sebagai bahan dekorasi di area sanctuary yang akan aku buat. Setelahnya, aku mulai merapikan area sekitar bagian village dengan menanam tanaman, menembuhkan beberapa pohon yang kupunya di area sekitarnya, hingga keseluruhan areanya selesai. Aku pun mulai untuk membuat base yang aku inginkan dengan memanfaatkan sebuah pulau yang dikelilingi oleh air. Aku memulai pembuatan base dengan gaya medieval. Di bagian awal, aku menghancurkan seluruh pohon yang ada agar lebih memudahkan untuk penempatan base-nya. Sementara untuk bagian tanah, aku terraforming sedikit agar lebih datar. Selanjutnya, aku mulai membuat bagian dasar serta sketsa dari bangunannya. Di sini aku membuat satu buah tower dengan ukuran besar yang dijadikan sebagai main area. Lalu untuk menyambungkannya dengan tower bagian belakang lain, aku tambahkan sebuah ruangan di bagian tengahnya yang bisa dijadikan akses paling mudah antar tower. Tapi bedanya untuk tower yang satu ini, aku buat dengan ukuran sedang. Di area sampingnya, aku hanya menambahkan sebuah tembok pembatas agar bisa terhubung langsung dengan tower kecil di bagian depan yang menjadi area untuk masuk ke dalam dari base-nya sendiri. Karena terdapat sebuah gateway yang akan aku simpan di bagian tengahnya. Setelah selesai, untuk area bagian base-nya, aku mulai memberikan dekorasi di setiap sisi dan spot yang kosong agar lebih bagus dan terdapat sebuah struktur yang bisa membuat area bangunannya lebih hidup. Meskipun hanya menggunakan penambahan kecil seperti bambu, pohon, dan beberapa hal yang membuat area-nya terkesan alami dan menyatu dengan alam. Karena di bagian belakang dari area base-nya masih terlalu kosong, jadi aku memutuskan untuk terraforming area-nya agar bisa membuat sebuah sanctuary dan tempat berlindung para akslotel yang sebelumnya telah aku dapat. Nah, untuk dekorasinya, aku tambahkan beberapa pohon cherry blossom yang terkesan seperti bunga sakura dengan daun berguguran dan menambah keindahan untuk area sekeliling sanctuary-nya. Sementara itu, untuk penerangan, aku tambahkan juga dari lantern dan shroomlight untuk meminimalisir spawn mob yang merugikan. Agar tidak tertukar, aku memberikan nama pada setiap akslotel yang kupunya. Lalu memberikan ikan pada dua akslotel agar bisa berkembang biak meskipun warna yang dihasilkan itu random. Setelahnya, aku membuat sebuah jembatan sementara dengan menggunakan dirt untuk menyambungkan area base dan village agar bisa memindahkan dua villager yang sebelumnya telah aku sembuhkan. Mulai dari villager librarian yang kuarahkan ke area dalam tower kecil sebagai tempat untuk lebih memudahkanku dalam pembelian buku. Dilanjut dengan villager pleasure tepat di bagian sampingnya. Karena kulihat sniper ingin mencari sesuatu, jadi aku menunggu dan mendapatkan sebuah item yang bisa ditanam. Aku pun melanjutkan untuk menghancurkan area jembatan sementara agar lebih rapih dari area sekitar base. Sementara di area villager, aku memperbaiki beberapa bagian agar terlihat seperti semula dan segera pergi menuju ke area mob grinder untuk mengumpulkan gunpowder karena roketku habis. Setelahnya, aku pun mengencan serta menggabungkan sword agar lebih bagus. Di samping itu, aku menemui bahwa akslotelku ada yang keluar dari sanctuary, jadi aku bergegas untuk mencari dan mengambilnya. Agar villager lebih aman di area dalam towernya, aku menambahkan beberapa perlindungan dengan menggunakan spruce trapdoor pada setiap pintunya. Lalu kembali menambahkan detail kecil pada setiap spot yang ada pada bangunan base dengan menggunakan spruce sign, trapdoor, dan juga moss carpet. Di bagian storage-nya, aku mengeluarkan seluruh item yang telah disimpan sebelumnya untuk disortir ulang menjadi beberapa bagian yang lebih tertata. Di setiap chestnya sendiri, aku memberikan nama item yang disimpan agar lebih memudahkanku untuk mengambil resource yang dibutuhkan. Lalu mulai menyortir item seperti makanan, tumbuhan, potion, hasil mining, varian kayu, dan juga beberapa resource lainnya. Aku pun mengatur seluruh item chestnya dengan sangat rinci agar lebih tertata sesuai dengan jenis item yang disimpan. Ataupun hal lainnya yang bisa diambil dengan sangat cepat dari area storage room. Nah, teman-teman, disini aku telah sampai di hari ke-99 dan aku berpikir bahwa tidak ada bangunan yang bisa aku buat lagi karena waktu yang cukup mepet. Sebenarnya di 1.21 ini harusnya kita menuju ke sebuah trial chamber. Tapi karena aku belum menemukan tempatnya dan ditambah belum punya base, jadi aku memutuskan untuk membuat sebuah medieval kastil gitu. Tuh, ini ukurannya sedang, dan sebelum sana aku akan memperkenalkan sebuah peliharaan. Bukan sebuah ya, seekor berarti. Yaitu sniper. Sebenarnya aku hanya menukar satu dan dia telah menghasilkan beberapa torch flower sebagai dekorasi bagian area base ataupun nantinya akan kutambahkan di beberapa building yang akan aku buat. Dan untuk temannya mungkin aku akan cari lagi agar dia gak sendirian dan ditemani oleh Biba menjengkelkan ini. Saat pembangunan dia hanya mengganggu. Dan untuk samping bagian kiri, aku tambahkan beberapa pohon dari azalea yang aku temui di Lush Cave gitu. Jadi ini menambah kenaturalan di bagian medieval kastil yang aku buat. Sementara itu untuk bagian samping seperti biasa, aku tambahkan beberapa dekorasi yaitu ada chest, barrel, campfire. Dan untuk si lantern ini aku temukan saat aku mendapatkan ini, sniper. Lalu untuk area belakangnya, aku akan ke bagian sini. Jadi di bagian sini itu aku membuat sebuah sanctuary dari axlothal. Dan aku mendapatkan sekitar 8 axlothal meskipun salah satunya kabur. Jadi di sini itu aku membuat sekitar 2 sanctuarinya. Untuk bagian sini itu yang besar. Sementara yang satunya lagi itu kecil ya teman-teman. Tapi sayangnya axlothalnya itu malah keluar untuk mengambil atau memakan beberapa ikan yang air. Lalu untuk bagian bawah sini, karena aku belum mempunyai banyak dari apa yang itu, lantern di bawah air. Jadi aku menggunakan strum light. Ini sebagai opsi yang kedua. Kalau nanti aku punya yang lainnya mungkin aku akan tambahkan si lantern kalau gak salah. Dan untuk beberapa dekorasi hampir sama dengan bagian dari medieval kastilnya. Tapi perbedaannya itu ada di sini. Aku tambahkan dari yang sniper. Aku lupa namanya. Pitcher plant. Dan juga torch flower yang tadi. Nah seperti ini. Ini menambah kesan yang cukup bagus ya teman-teman. Untuk bagian dari sanctuary yang aku buat. Ditambah ada sebuah ini cherry blossom gitu untuk bagian atasnya. Jadi ada kayak sakura gitu yang turun dari bagian lipsnya gitu ya teman-teman. Dan untuk beberapa axlothalnya aku telah tambahkan nama. Meskipun ya masih bersedih karena salah satunya telah hilang. Ya kemungkinan masih gak terlalu jauh dari area sini. Semoga aja nanti aku akan menemukannya gitu kan. Kita akan langsung aja menuju ke area bagian dalam dari medieval kastil yang telah aku buat. Dimana untuk bagian dua tower ini. Aku tempatkan villager yang telah kita jadikan sebagai penghasil emerald. Ya seperti itu. Yang satu penghasil mending. Jadi aku simpan di dua tower ini. Dan itu lebih memudahkan aku untuk memasuki dan mendapatkan beberapa resource yang aku butuhkan. Sementara untuk villager yang lain mungkin aku akan membuat sebuah villager breeding. Dan juga trading villager gitu. Untuk sebuah bangunannya gitu. Dan untuk bagian atasnya itu ada perpaduan dari penerangan lantern. Dan juga sroomlight di bagian dalam dari towernya gitu ya teman-teman. Dan kita akan ini bibak kenapa sih menjingkilkan loh. Malah mau masuk loh. Gak apa-apa ayo masuk masuk masuk. Gak mau masuk gak apa-apa. Dan ini adalah sebuah dapur. Masuk gak masuk. Masuk. Disuruh masuk gak masuk. Ya gitu lah. Jadi aku simpan beberapa smoker untuk bagian sini. Dan di bagian bawahnya itu ada campfire. Jadi lebih kayak ada asap-asapnya gitu. Dan ini sebagai analoginya adalah sebuah kettle. Ataupun yang disebut wajan. Ya meskipun kecil tapi ya gak apa-apa. Dan di bagian bawahnya ada furnace. Lalu ada penelengkapan yang lainnya. Ini mengganggu sekali dah. Ada anvil. Dan juga ini tuh apa. Lupa lagi aku. Ya itulah pokoknya. Lalu ada juga kartography table. Dan yang lainnya. Nah untuk bagian atasnya itu aku simpan sebuah tempat tidur. Jadi kita bisa tidur di area sini. Ada beberapa dekor lain. Seperti pas yang besar ini. Aku baru memakainya ini. Yang bagus. Tapi gak bisa disimpan sebuah tanaman di sini. Aku belum tahu juga. Dan belum nyoba. Nanti aku akan coba. Dan kita akan ke bagian bawah. Dimana untuk bagian tengah sini. Aku jadikan sebagai tempat penyimpanan. Dengan beberapa kucing yang telah aku tap. Tapi aku belum kasih nama untuk beberapa kucingnya. Total di sini tuh ada sekitar 5 kucing yang aku punya. Dan untuk penyimpanan. Di sini aku telah tambahkan beberapa nama. Ada move loot. Farm loot. Mining loot. This food. Dan juga beberapa lainnya. Seperti treasure. Wood, stone. Dan juga dirt. Dan di bagian dalamnya itu. Udah aku tata dengan rapih ya teman-teman. Jadi lebih mudah untuk mengambil resource yang aku butuhkan. Dan kita akan masuk ke bagian sini. Di mana ini adalah tempat aku mengensan beberapa barang alat tempur. Dan di sini aku telah simpan beberapa buku yang aku punya. Seperti mending. Lalu itu membukannya. Berbeda gitu. Di sini ada beberapa juga. Jadi ini sangat-sangat berguna untuk menyimpan buku yang harusnya biasanya di chest. Dan ini bisa kita simpan di area sini ya teman-teman. Lalu di bagian area atasnya itu aku tambahkan bell. Dan juga ada sport blossom. Agar terlihat seperti yang tadi. Yaitu dari cherry. Notural gitu. Untuk bagian dari dalam ruangannya. Dan ini udah cukup lengkap untuk bagian dalamnya gitu. Dan kita bisa gunakan. Lalu untuk bagian atas ada sebuah tower yang cukup paling besar di antara yang lainnya. Di mana ini adalah sebuah spot untuk melihat area sekeliling dari bagian base. Meskipun untuk bagian sampingnya saja. Dan untuk bagian atasnya itu cukup lebih luas daripada yang bagian sana. Jadi aku bisa melihat keseluruhan dari area yang akan aku buat. Jadi nanti kita akan hubungkan antara satu ini dengan bagian village. Dan itu cukup sangat luas sekali. Aku akan tidur dulu. Akhirnya teman-teman. Di sini aku telah sampai di hari ke-100. Di mana aku akan menunjukkan terlebih dahulu. Yaitu village yang nantinya aku akan transforming menjadi lebih bagus. Dan di sini aku telah rapihkan untuk beberapa areanya. Dan untuk bagian sini aku telah tanam beberapa kayu. Seperti jungle, cherry, spruce. Lalu ada beberapa tanaman seperti pumpkin dan juga melon. Lalu di bagian sana itu baru aku tanam tadi. Jadi ini bisa sebagai resource untuk makanan juga. Dan untuk iron farmnya itu cukup sangat berguna untuk aku berkegiatan di sini. Dengan menambahkan beberapa resource yang aku butuhkan. Selain dari chains dan juga lantern. Dan kita akan menuju ke area selanjutnya. Yaitu mob grinder. Di sini cukup sangat bagus untuk mob grinder-nya. Ditambah saat aku gak punya terlalu banyak roket. Jadi aku ke bagian sini untuk mendapatkan beberapa gunpowder. Dan ya ini untuk keseluruhan dari bangunan yang telah aku buat di survival 100 hari ini ya teman-teman. Oke teman-teman mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Aku Sidas, pamit undur diri, and see you next episode. Bye-bye.